Intro Assalamualaikum Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan riski yang melimpah Hari ini saya akan berbagi resep Jajanan ini bisa dibilang jajanan jadul ya Atau kue jadul Ini namanya nagasari ya Tapi untuk kali ini saya akan membuat menggunakan loyang Karena saya lagi kehabisan daun pisang Dan ini disini lagi hujan Jadi malas untuk keluar mencari daun pisang ya Jadi disini saya menggunakan loyang Dan kita lihat hasilnya nanti Bagi yang penasaran simak videonya hingga selesai Intro Bahan yang pertama Yang kita butuhkan pisang matang ya Disini saya menggunakan pisang kepok Kalian bisa gunakan pisang apa aja Yang penting sudah matang ya Disini saya menggunakan 3 buah pisang Kemudian saya potong tipis-tipis Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita sisihkan Sebentar dan kita akan membuat adonannya ya Untuk adonannya yang kita butuhkan disini Tepung beras sebanyak 100 gram Tepung tapioca 40 gram Gula pasir sebanyak 80 gram Aduk hingga merata Tambahkan santan sebanyak 100 ml Kalian bisa menggunakan santan instan Ataupun kelapa yang baru parut ya Tambahkan air matang sebanyak 275 ml Gunakan air yang sudah matang dan sudah suhu ruang ya Jangan menggunakan air panas Kemudian aduk adonan hingga tidak ada tepung yang menggerindil Tambahkan vanili cair secukupnya Tambahkan pasta pandan secukupnya Aduk kembali hingga merata Jangan lupa kalian tambahkan garam ya Disini saya lupa untuk memvideo Waktu saya masukkan garam ya Gunakan garam setengah sendok teh ya Untuk loyang saya menggunakan loyang ukuran 16 Jangan lupa dialasin atau dioles sedikit minyak Dan untuk bagian bawahnya Saya kasih kertas paper gini ya Agar nanti waktu sudah matang Gampang untuk mengeluarkannya ya Tuang sedikit adonan sekitaran 5-6 sendok Sesuaikan dengan selera masing-masing untuk ketebalannya ya Kemudian masukkan potongan pisangnya Untuk ukurannya atau berapa jumlah pisangnya Sesuaikan dengan selera kalian Kemudian nanti kita akan kukus selama 5 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil ya Ingat untuk kukus selama 5 menit Air mendidih baru dimasukkan adonannya ya Setelah 5 menit kita buka tutupnya Kemudian kita masukkan lagi adonannya Sekitaran 4 hingga 5 sendok Sesuaikan untuk ketebalannya Dan nanti akan kita kukus kembali Selama 5 menit lagi ya Dan untuk 5 menit berikutnya Kita masukkan pisang sisa pisangnya Dan nanti akan kita masukkan semua sisa adonannya ya Kemudian nanti akan kita kukus Dan ini untuk kukusan terakhir Saya kukus sekitaran 15 hingga 17 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Terima kasih telah menonton! Dan ini naga serinya sudah matang Tinggal kita keluarkan dari kukusan Dan kita diamkan sebentar hingga dingin Dan setelah dingin Saya akan sisir bagian sampingnya Agar memudahkan naga sari keluar dari loyangnya ya Terima kasih telah menonton! Dan ini hasilnya ya Dan ini hasilnya ya Tinggal kita lepaskan Kertas paper cupnya Hasilnya sangat cantik ya Dan ini enak banget Lembut, kenyal Dan manisnya pas Cara buatnya gampang Tidak memerlukan daun pisang Jadi bagi kalian yang tinggal di daerah yang susah mencari daun pisang Jangan khawatir ya Dan untuk memotongnya Saya menggunakan spatula Yang dibungkus Menggunakan plastik Dan ini enak banget Wajib untuk dicoba Dan ini juga cocok Untuk isian snack box Jadi Jangan lupa untuk dicoba ya Saya resepnya Sangat simple dan gampang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian video hari ini Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan apabila ada kesalahan Di setiap video saya Saya mohon maaf Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!